Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa orang berpendapat bahwa tujuan liburan yang sempurna adalah pergi ke pulau yang jarang penduduknya Memiliki pantai yang indah, berpasir putih, dan beriklim tropis Namun ada pula orang yang berpikir bahwa wisata mereka akan berkesan Apabila mengunjungi dan tinggal di pulau yang belum pernah atau jarang sekali terjamah oleh manusia Pulau-pulau anti mainstream tersebut rupanya memang ada di bumi ini loh Dimana dan apa saja namanya? Yuk tonton videonya Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lor Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Pulau Goki Pulau Goki adalah salah satu gugusan 400 pulau dari Kepulauan Sengsi Dan merupakan bagian dari Kepulauan Jotan yang terletak di luar Teluk Hangzhou Cina Pembangunan dan perbaikan kapal, pelayaran, pariwisata, dan jasa Sudah menjamur dan berubah menjadi penyumbang utama dari otot ekonomi lokal Akibatnya banyak desan layan yang kini telah ditinggalkan oleh penduduknya Beberapa diantaranya yang juga dilestarikan oleh pemerintah setempat terletak di Pulau Goki Kepulauan Sengsi masih menjadi tujuan wisata populer di Tiongkok Dan menjadi kawasan penting bagi lebih dari 100 ribu nelayan pada musim dingin Sementara itu, sebuah dusun yang sebelumnya pernah dihuni oleh nelayan sudah dibiarkan terpengkalai Akan tetapi, disana justru menjadi objek wisata antalan bagi para turis Macar Negara Karena menyuguhkan pemandangan alam yang indah Tampak rumah-rumah kosong yang ditutupi oleh tanaman menjalar Sehingga menciptakan suasana asri Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di samudera India Sekitar 2000 km dari lepas pantai tenggara benua Afrika Mauritius pertama kali ditemukan oleh orang-orang Arab pada 975 sebelum masehi Kemudian oleh bangsa Portugis antara 1507 dan 1513 Sejak itu, ada periode suksesi dan kolonisasi Antara Perancis, Belanda, dan Inggris Pulau ini kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968 Dan menjadi sebuah republik pada tahun 1992 Terletak di ujung barat daya pulau Anda akan menemukan ilusi yang menarik Jika dilihat dari atas Limpahan endapan pasir dan endapan lumpur Menciptakan kesan air terjun bawah laut Karena pusaran bawah air tampak muncul di lepas pantai pulau tropis ini Lada Coimada Grande adalah sebuah pulau di lepas pantai Brazil di samudera Atlantik Lada Coimada Grande atau juga disebut pulau ular Memiliki populasi ular berbisa yang sangat tinggi lulur Racun ular-ular yang mendiami pulau ini sangat kuat Sehingga mampu melelekan daging korban di sekitar area gigitan Beberapa orang sempat tinggal di pulau mematikan itu Untuk mengoperasikan mercusuar yang didirikan pada 1909 Mercusuar ini dibangun untuk mengarahkan kapal-kapal yang melintas di sekitar pulau Agar menjauhi pulau tersebut Ketika itulah manusia penghuni terakhir pulau yang merupakan penjaga mercusuar Tercatat hidup di Lada Coimada Grande Ia dan seluruh keluarganya dilaporkan tewas terbunuh oleh serangan kawanan ular berbisa Hewan melata itu merayap masuk ke rumah melalui ventilasi dan jendela Oke segitu saja video dari kami Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya Oke Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya